Intro Bagus anakku Masih ingat Waktu mama bercerita tentang mokok buru Akhir oktober 2015 Ya Semua buru ditakut-takuti Agal tidak mokok Tapi akhirnya mokok terjadi Seperti dulu kita bicarakan Kita harus takut membuat salah Tapi selalu berani membela kebenaran Kisah mama sekarang ini Tanpa maksud dilebih-lebihkan Terasa mirip di film-film Mungkin kamu pernah lihat di TV Mama dan teman-teman mama kan Memiliki hak untuk sejahtera Agar kamu dan anak-anak buru semuanya Bisa kuat memajukan Indonesia nantinya Sekarang belum sempat Upah buru diperbaiki Malah datang peraturan Bernama PP78 Jadilah mama dan ribuan buru protes Malah kejadiannya berlanjut Kami dianggap salah Mama merasa Mama merasa sepertinya Mama dan semua buru Kembali ditakut-takuti Membelah hak sendiri Yang disebut konstitusi Malah dianggap salah Buru dianggap kriminal Dianggap penjahat Kamu sudah SMP Pasti tahu artinya penjahat kan Nah masa Mama dan teman-teman mama protes Dianggap penjahat Kejadian ini mama sebut horor Biar buru seperti mama ini takut Biar hilang berani Bilang hak kok dianggap jahat Aneh kan Adalah horor kriminalisasi Waktu itu tanggal 30 Oktober 2015 26 orang ditangkap Dijadikan tersangka Di pengadilan Teman-teman mama bukan menjadi hakim Juga bukan menjadi jaksa Yang menuntut 26 orang Semua dijadikan terdakwa Bagi mama Pengadilan ini sebenarnya Bukan hanya untuk 26 orang Pengadilan ini mengadili nama Dan semua buru Yang membelah hak Yang menolak PP78 Kini semua buru Bukan hanya berjuang melawan PP78 Kini buru berjuang menolak Dianggap penjahat Menolak kriminalisasi Karena jelas Mama dan semua pekerja ini Bukanlah kriminal Tapi buru Disebut paksa sebagai kriminal Dipaksa jadi penjahat Ya sudah Mama dan buru Teman-teman mama Akan menghadapi ini Tanpa kalah oleh rasa takut 26 orang terdakwa Itu juga tidak takut Semua mau membelah hak Dan harga diri Semua menolak dianggap penjahat Mama mau seperti mereka Akan terus bersama mereka Para terdakwa yang berani Intimidasi dan tekanan yang bertubi-tubi Penjara dihadapan mata Bahkan Preman-preman yang dibayar Untuk membantai Dan membunuh Kawai Boroh Dalam aksi-aksinya Tidak akan pernah Menyulutkan Boroh Untuk terus berjuang Kita tidak takut Kami tidak takut Dan kami adalah orang-orang yang berpikir Masihlah berani Kita berani Mungkin saja dari pengadilan-pengadilan itu Akan membuat buru di penjara Sama seperti pejuang rakyat lain Yang dipenjarakan Karena membela hak Bisa kamu bayangkan Jika penjara dibuat Untuk menghukum rakyat Yang membela hak hidupnya Maka perlu dibuat penjara Yang banyak di negeri kita Karena akan terus ada buruh Dan rakyat yang melawan Jika hak tidak diberikan Anakku Mama dan para buruh Ingin semua horor ini diakhiri Ingin agar negeri ini Berubah baik Kami menolak PP78 Melawan kriminalisasi Menolak di penjara Dan terus berjuang Agar negeri kita Jadi baik Pada rakyatnya sendiri Selama buruh dan rakyat erat Berjuang bersama Mama yakin Masa depan Indonesia Adalah Oleh dan untuk Rakyatnya sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.